Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat semuanya Jumpa lagi bersama Kang Acit Channel Dan kembali saya akan memberikan update progres Tolbo Cimi tahap 2 Hari ini hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022 Dan sekarang saya berada di lokasi Kampung Lui Nanggung ya Ini di antara Jembatan Kaki Seribu Dan juga lokasi Kampung Cijawa Nah ini adalah mengarah ke arah Sukabumi ya Atau mengarah ke arah Selatan Disini saya sambil nongkrong nih Moyan ya pagi-pagi ini enak banget cuaca Cerah sehabis hujan semalaman Dan kita akan melihat Progres Tolbo Cimi tahap 2 Di sekitaran Jembatan Kaki Seribu Dan yang terlihat Ke arah sebelah selatan Itu adalah lokasi Kampung Cijawa Itu di bawah Jembatan untuk akses warga Kampung Cijawa Disitu pagi ini terlihat Ada beberapa mobil yang menurunkan material batu Untuk mengurug Area lokasi Kampung Cijawa Sedangkan ini di bawahnya Pengerjaan untuk drainase Ini mengarah ke arah Sukabumi Ini di sebelah kiri ya Itu dilakukan adanya pemasangan Pondasi batu ya Ternyata dipasangi pondasi batu ya Nah ini Dam truk lewat Ini telah menurunkan Batu nih ya Mantap Dua dam truk tuh Telah menurunkan Material batu Di lokasi Kampung Cijawa Melewati Jembatan Kaki Seribu Dan sekarang Masuk ke Jembatan Cilele Seperti ini nih Jembatan Kaki Seribu nih Terlihat di Sebelah kiri itu Mengarah ke arah Bogor Sudah dipasangi Pembatas jalan Supaya ulah Ngagura wheel mobil Dan disitu Sedikit ada Longsoran tuh Di bawahnya Tapi itu Tidak mempengaruhi Jalan tol ya Sudah dipasangi ya Jadi ini udah full Dari Kalau yang kita lihat Dari mulai Lokasi Kampung Cijawa nih Pengecoran sudah full Seperti ini nih Terus ke Itu Cimarun atau di Lembah Purwawasaris Sampai ke Desa Nanggerang Atau Bukit Kampung Kebon Kabung Sudah full juga ya Melewati Jembatan Cisesepan Itu sudah full Nah Jadi saya menyebutnya ini 85% Sudah selesai Tol Bocimi Tahap 2 ini ya Seperti ini ya Mari kita bahas Tol Bocimi ini Tidak seperti Tol yang lainnya ya Jadi Tol Bocimi ini Nanti kalau Apabila sudah selesai Tidak akan Melewati sawah Ya Tidak ada sawah yang Dilihat di Tol Bocimi Tahap 2 ini Tol Bocimi ini Melewati Bukitan-bukitan Leweng Dan Kebon Hui Ya Ada beberapa sungai Yang dilewati Di antaranya Itu Sungai Cipamuti Kemudian Yang ada di Lokasi Antara Kampung Arca Dan juga Kampung Ciambar Kolot Tepatnya di Makam Ciambar Kemudian Melewati lagi Sungai Cilele Yaitu Di Jembatan Cilele Itu Sungai ini adalah Tiga sungai Yang ada di Gunung Gede Pangerango Berhulu Yaitu Sungai Cilele Sungai Cisarwa Dan juga Sungai Cipamuti Ya Sedangkan Sungai Cipamuti Tentu saja Yang dilewati oleh Jembatan Cipamuti Kemudian Sungai Cilele Itu adalah Pertemuan antara Cilele Sungai Cilele Dan juga Sungai Cisarwa Sama-sama Berhulu di Gunung Gede Pangerango Nanti Nanti Ketiga sungai ini Bertemu lagi Di dekat Jembatan Cipamuti Di situ ada Muara Jadi Tiga sungai Bersatu Di situ Sampai Sungai ini Nantinya Melewati Jembatan Exitol Bocimi Tahap 2 Yang ada Di Parungkuda Nah itu Sudah Pertemuan Tiga sungai ini Jadi Di sini Kecil-kecil Sungai Sampai Ke Parungkuda Sungai ini Bersatu lagi Dan Dilewati oleh Jembatan Exitol Bocimi Tahap 2 Yang ada Di Itu Posisi Gawiluhur Tepatnya Di Kampung Pangadegan Desa Sunda Wenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Nah jadi Dipengaruhi oleh Tiga sungai ini Tol Bocimi Ini Dan Anda Nanti Apabila Sudah Selesai Dan Sudah Dibuka Sudah Beroperasi Anda Tidak Akan Melihat Pemandangan Sawah Di Tol Bocimi Tahap 2 Ini Melainkan Seperti ini Bukitan Kemudian Kebon Hui Rungkun Awi Nah Seperti ini Karena Memang Ini Bukitan Bukitan Yang Dilewati oleh Tol Bocimi Tahap 2 Ini Jadi Daratan Bukan Sawah Seperti ini Karena memang Kontrol tanahnya Yang bergelombang Sobat Oke Coba kita Naik Ke atas Sejenak Untuk melihat Akses Warga Kampung Lewinanggung Yang beraktivitas Ke Curug Ya Ke Sukabumi Atau Ke Bogor Dan Kita Akan Melihat Di Pengerjaan Yang Ada Di Bawah Jembatan Kaki Seribu Maaf Nah Ini Adalah Jalan Untuk Akses Warga Kampung Lewinanggung Yang Beraktivitas Ke Cicurug Ini Ada Warga Warga Melewati Akses Ini Kita Akan Melihat Seputar Pengerjaan Yang Ada Di Bawah Jembatan Kaki Seribu Dan Kita Akan Coba Membandingkan Ya Pengerjaan Jembatan Kaki Seribu Dan Jembatan Cimarun Kita Akan Sedikit Membandingkannya Medannya Dan Juga Konter Tanah Yang Dilewati Kenapa Ini Gak ada Sungai Tapi Dibentuk Jembatan Seperti Halnya Jembatan Cimarun Ini Sama Antara Jembatan Cimarun Kemudian Jembatan Kaki Seribu Kemudian Di Lembah Manggis Hilir Sama Tidak Ada Sungai Tapi Dibentuk Sebuah Jembatan Nah Ini Ya Pengerjaannya Terlihat Sedang Merapihkan Di bawah Kolong Jembatan Dan Juga Aliran Drainase Yang Dirapihkan Ada Solokan Kecil Dulu Emang Disini Terdapat Solokan Kecil Ya Di bawahnya Dulunya Adalah Sawah Disitu Ada Beberapa Rumah Yang Direlokasi Kemudian Ada Gawir Disini Gawir Disini Terdapat Gawir Kemudian Disitu Adalah Kebon Hui Nah Disini Diatasnya Ini Sawah Ya Dulu Ini Sawah Tapi Sekarang Sudah Hilang Nah Disini Pengerjaan Untuk Jembatan Kaki Seribu Ini Dulu Memakan Waktu 5 Sampai 6 Bulan Karena Seingat Saya Ini Dulu Waktu Pertama Kali Saya Membuat Konten Dulu Nah Ini Mulai Dibangun Yang Mulai Dibongkar Lokasi Ini 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 Adalah Turunan Kebawah Kemudian Ada Bukitan Naik Di bawah Terdapat Solokan Kecil Terdapat Sawah Dan Ada Beberapa Rumah Yang Dirokasi Nah Jadi Dibawahnya Itu Adalah Solokan Sobat Disini Dan Juga Sawah Nah Maka Ditanamilah Tiang Panjang Kebawah Ini Prosesnya Cukup Lama Jembatan Ini Mencapai 5 Sampai 6 Bulan Sampai Full Sampai Seperti Ini Dan Sekarang Pun Masih Ada Penyempurnya Masih Terus Disempurnakan Kalau Kita Bandingkan Dengan Jembatan Cimarun Atau Yang Ada Di Lembah Purwasari Itu Kalau Saya Lihat Terbilang Cepat Untuk Jembatan Cimarun Baru Kita Lihat 2 Bulan Tapi Sudah Mulai Terlihat Bentukannya Tiang Panjang Sudah Tertanam Semua Dan Mulai Ada Pengecoran Di Atasnya Jadi Itu Lebih Cepat Untuk Jembatan Cimarun Nah Kalau Kita Lihat 3 Bulan Lagi Sampai Ke Akhir Tahun 2022 Kita Hanya Bisa Berharap Dan Mendoakan Semoga Progres Ini Berjalan Dengan Lancar Karena Kondisi Cuaca Mau Tidak Mau Jelas Mempengaruhi Jelas Mempengaruhi Progres 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 Ini Terus Mempengaruhi Karena Begitu Tingginya Curah Hujannya Jangankan Sore Hari Sampai Malam Pagi Pun Kadang-kadang Turun Akhirnya Kan Jelas Bagi Para Pekerja Terganggu Dan Tidak Bisa Bekerja Secara Optimal Tapi Alhamdulillah Di Beberapa Lokasi Walaupun Turun Hujan Tapi Masih Bisa Beraktifitas Walaupun Tersendat Gitu Ya Lamun Halodong Merenan Gitu Saya Yakin Kalau Cuacanya Halodong Bisa Selesai Sesuai Target Tapi Mudah-mudahan Bisa Selesai Di Akhir Tahun Ini Gitu Harapan Kita Nah Seperti Ini Jembatan Kaki Seribu Di depannya Itu adalah Jembatan Cilelei Sedangkan Di Jembatan Kaki Seribu Ini Terlihat Ada Pengerjaan Nah Mari Kita Lihat Yang Panjang Yang Ditanam Di Sini Ini Terlihat Ada Bentukan Bentukan Nantinya Kita Belum Tahu Ini Akan Di Apakan Nantinya Ini Yang Saya Berdiri Ini Sedangkan Akses Untuk Warga Kampung Lewinagung Terlihat Dari Atas Nah Turun Ke bawah Kemudian Melintang Masuk Ke Kolong Jembatan Kaki Seribu Dan Ini Mungkin Tidak Akan Di Robah Lagi Tuh Warga Warga Motor Terlihat Keluar Dari Kolong Jembatan Seperti Warga Dan Juga Kendaraan Terlihat Seperti Keluar Dari Kolong Jembatan Padahal Itu Adalah Akses Itu Pendek Juga Di bawahnya Ini Seputar Pengerjaan Di Jembatan Kaki Seribu Terus Dirapihkan Disempurnakan Terus Untuk Aliran Drain Hasilnya Ini Terbilang Sudah 99% Saya bilang Ini Selesai Lokasi Ini Oke Kita Jalan Lagi Ke Atas Karena Saya Nunda Motor Di Motor Saya Di Atas Sambil Ngombrong Santai Saja Disini Tapi Santai Tapi Berisik Sambil Ngerokok Enak Nongkrong Di Atas Apalagi Kalau Bawa Kopi Mantap Pagi Sinar Matahari Begitu Terik Dan Kerasa Kana Punuk Nah Ini Adalah Warga Kampung Lebih Nanggung Cukup Lumayan Sobat Ini Adalah Lokasi Kampung Lewin Nanggung Guys Kampung Lewin Nanggung Luas Terbagi Tiga Ini T4 W4 Nah Ini Adalah Kampung Lewin Nanggung Kemudian Di Atasnya Ada Kampung Lewin Nanggung SD Disini Ada Bos Kita Bos Kinoy Kemudian Di Atas Ada Bang Zeri Yang Sangat Terkenal Kemudian Itu Di Di Bawahnya Juga Disitu Adalah Kampung Lewin Nanggung Porsalina Jadi Luas Sedangkan Di Seberangnya Juga Itu Lewin Nanggung Juga Sobatnya Nah Itu Perumahan Adalah Perumahan Samperiun Itu Lewin Nanggung Juga Mantap Seperti Ini Jadi Tol Bocim Ini Kita Optimis Saja Lamun Tehujan Mada Cuaca Hal Beres Satu Yakin Karena Memang Pengerjaannya Benar-benar Dikebut Progresi Ini Untuk Mencapai Target Itu Rekan Kita Dia Dia Mau Bekerja Semangat Ke PCP Itu Ya Ke Daerah Cidahu Dia Bekerja Disitu Nah Seperti Ini Mantap Ya Saya Pun Sambil Nongkrong Lagi Moyan Disini Enak Oke Sobat Itulah Informasinya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan menambah Informasi Kepada Sahabat Semuanya Obrolan Santai Di pagi Hari ini Hari Jumat Tanggal 14 Oktober Kita Doakan Kita berharap Semoga Cepat Selesai Dan Kita Doakan Semoga Pengerjaannya Diberikan Kelancaran Walaupun Cuaca Dalam Keadaan Hujan Jura hujan Yang Begitu Tinggi Kita Doakan Semoga Bisa Tetap Bekerja Dan Para Pekerja Diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Sobat Mungkin sampai Disini dulu ya Saya ucapkan Terima kasih Banyak Telah Nyimak Video ini Sampai Akhir Dan Saya mohon Maaf Atas segala Kekurangan Di dalam Review Videonya Jika Anda Suka Silahkan Untuk Menekan Tombol Subscribe Like Comment Atau Mungkin Anda Share Link Video Ini Ke Teman Teman Anda Jika Anda Mau Menambahkan Silahkan Untuk Mengisi Kolom Komentar Langsung Dari Lokasi Kampung Lewinanggung Kampung Lewinanggung Desa Ambar Jaya Tepatnya Di Jembatan Kaki Seribu Mengucapkan Akhiru Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembali Moyan Lagi Sambil Ngahurung Ken Rokok Tiris